Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa kembali dengan Saya ya Di channel youtube Joko Vlog Disini saya akan menyampaikan tentang Pembuatan Izin untuk OMKM Usaha mikro Atau usaha kecil Atau usaha Non mikro dan non Usaha kecil Jadi itu beda Jadi silahkan teman-teman bisa membuka Di website HTTPS 2-OSS.GO.ID Nah ini penting teman-teman Kondisi Seperti ini bahwa pemerintah itu Akan memberikan bantuan berupa Dana untuk usaha ya Teman-teman harus memiliki Izin ini dulu, kalau tidak memiliki nanti Teman-teman tidak bisa mendapatkan Dana untuk Izin usaha Dari pemerintah Jadi Tampilannya seperti ini teman-teman Jadi nanti kalau misalkan belum Pernah mendaftar Silahkan klik masuk sekarang saja pun Tidak apa-apa ya Nah kemudian Klik daftar Atau mungkin Kalau teman-teman mau melihat tampilannya Ini di close dulu Tidak apa-apa Ini ada panduannya Ada Ada ajuan perizinan usaha Mikro dan kecil Ada Ajukan Perizinan usaha Menengah dan besar Ini berbeda Mikro dan kecil itu berbeda Jadi kalau Usaha mikro itu Usaha yang Totalnya Kecuali tanah Dan bangunan ya Itu di bawah 1 miliar Kemudian untuk usaha kecil Itu Rentangnya Tanpa Bangunan dan tanah itu Rentangnya 1-5 miliar Kemudian untuk yang Menengah dan besar itu Di atas Dana tersebut ya Karena Di sini saya memiliki Usaha yang tidak Sampai sebesar itu Hanya usaha mikro saja Saya pilih yang ini berarti Pelaku usaha Teman-teman ini Perorangan atau badan usaha Jadi karena Saya ini Perorangan ya Pilih perorangan aja Kemudian Nomor Keberdundukan Silahkan teman-teman Masukkan Kemudian Kepulauan Ini diketik ya Uruf besar dan Uruf kecil Berpengaruh Kepulauan Aru Saya tidak tahu Ini pakai spasi Atau Tidaknya pakai spasi Kemudian Dengan ini Saya menyatakan Bahwa Data dan informasi Yang saya isi Benar Berarti teman-teman Harus memiliki KTP elektronik Kalau belum memiliki KTP elektronik Berarti teman-teman Tidak bisa Mendaftar Oke Ini saya pause dulu Karena nomor induk itu Rahasia ya Jangan mengundangkan Nomor induk yang Orang lain Ya Mengundangkan nomor induk sendiri Nah setelah Teman-teman mengisi Nick Itu nanti akan Dibuka Step by step ya Jadi mengisi Mengisi nama lengkap Kemudian dibuka lagi Jenis kelaminnya Diisi Dibuka lagi Tanggal live Dan seterusnya Nanti sampai Di nomor Telepon Ya Nanti Keluarnya Satu persatu Kemudian kalau sudah Masukkan kode Kapca Kemudian Jangan lupa Dicentang ya Jadi ini Dengan ini Saya menyatakan Bahwa data dan informasi Yang diisi ini Adalah benar Dan saya bertanggung jawab Penuh atas data Dan informasi tersebut Serta Bersedia Data pribadi tersebut Disimpan oleh Lembaga OES Kementerian Investasi Untuk digunakan Sesuai peruntukannya Ini ya jelas ya Jadi teman-teman nanti Kalau data teman-teman Digunakan oleh pemerintah Ya teman-teman Tidak boleh Menuntut di Pengadilan Karena teman-teman Sudah melakukan Persetujuan ini Dengan sadar ya Jadi dalam undang-undang ITE Ini sudah diperbolehkan Dan di Kalau teman-teman itu Merasa dirugikan Karena datanya Disebar oleh pemerintah Teman-teman Sudah tidak bisa Apa namanya Sudah tidak bisa Menuntut Jadi kalau teman-teman Merasa Tidak nyaman Datanya disebar-sebarkan Pemerintah Ya saya sarankan Jangan Mendaftar di OSS Kelemahannya apa Kelemahannya nanti teman-teman Kalau misalkan Ada stimulus Dari pemerintah Yaitu berupa Bantuan Itu teman-teman Nanti tidak Tidak bisa dapat Ya Oke Kemudian Ya di satu sisi Nanti Pemerintah juga Men-tracking ya Kelemahannya Ini mungkin Kelemahannya ya Mungkin kalau Kalau saya sih Ini pengalaman Kelemahan Nanti Ya otomatis Nanti akan ditanya Pajaknya Ya Usahanya Teman-teman itu Berapa Harus Setiap tahun Harus dilaporkan Ke negara Ya itu yang Saya sayangkan Sebenarnya Jadi Menurut saya Pajak sih oke-oke saja Tapi untuk yang Usaha Mikro dan kecil Sebaiknya Jangan dulu Dipajegilah Usaha yang menengah Dan besar itu Yang dipajegi Makanya Ya mungkin Ini juga Video termasuk Video protes ya Bahwa ya Pemerintah itu Mencari Kreativitas ya Untuk mencari Keuangan negara Karena Bangsa Indonesia ini Saya yakin Bisa Hidup Mandiri ya Tidak harus Berhutang Ya karena Negara kita itu Kaya Hanya saja Banyak yang Tidak Belum mampu Untuk memanfaatkan Kekayaan bangsa ini Jadi Hanya dikasihkan Ke negara lain Untuk menggarapnya Itu yang Sangat disayangkan Kemudian klik Daftar ya Kalau sudah Terima kasih Bendaftaran Anda akses Berhasil Lakukan aktifasi Dengan muti Petunjuk yang dikirim Ke email Anda harap Periksa juga Folder spam Atau Jangmail Jika email Tidak muncul Jadi kalau Ini sudah selesai Berarti teman-teman Harus memiliki Email yang aktif Kalau teman-teman Itu email Haja gak Tahu Waduh Zaman segini Gak memiliki Email yang aktif Wah Itu kayak Teman-teman itu Tidak memiliki rumah Jadi Lontang lantung Ya Harus punya email Pastikan email itu Digunakan terus Dan jangan sampai Lupa password Oke sekarang Saya akan mau Membuka email saya Oke ini Sudah saya buka Emailnya Kemudian Saya akan Pause dulu Karena Saat saya buka itu Ternyata Ini ya emailnya Langsung dapat Hanya menunggu Beberapa detik aja Ini saya pause Karena disitu ada Nomor KTP saya Nah ini hasilnya Teman-teman Setelah dibuka itu Seperti ini Atasnya itu Nama dan Nomor Nick ya Ini tidak saya tampilkan Cukup di klik Aktifasi saja Ya saya klik Saya pause dulu Nah nanti muncul Seperti ini Aktifasi berhasil Kami telah mengirim username dan password Ke email Anda Jika tidak menerima email Dalam waktu 5 menit Silahkan masuk ke Sistem OSS Berbasis Riko Dan Pilih lupa password Klik disini Untuk masuk Aplikasi Berarti saya klik Disini Kemudian saya Kembali lagi ke email Saya klik Inbox Nah disini Sudah dapat Ini saya pause Karena disini Ada username dan password Saya ini Ini ya Saya sudah memasukkan Username dan password Disini ada UI login ya Kemudian ini Saya ketikan Zoom Zoom Bawa Kemudian saya klik Masuk Saya pause dulu Oke tampilannya Seperti ini teman-teman Setelah Teman-teman berhasil Membuat akun ya Jadi disini Dan sudah login Disini ada Selamat datang Disini Kemudian ada Apa Alarm Ya Ada beranda Ada perizinan usaha Kemudian ada pelaporan Laporan LKPM Ada fasilitas Kemudian ada pelacakan Perizinan usaha Perizinan dasar Dan seterusnya Setelah Kemudian di Daxboardnya ini Itu ada tulisan Selamat datang Di Steam online Single Submission Berbasis resiko Perizinan berusaha Dan Blah-blah-blah Ini ya Kemudian klik Saya geser Apalagi ini Sebelum mulai Anda perlu memahami Tentang kerja usaha Yang berbagi Jadi resiko rendah Resiko menengah Resiko tinggi Dan resiko tinggi Kemudian Anda harus melengkapi Data pelaku usaha Data usaha Untuk mendapatkan Izin berusaha Saat mengisi Data pelaku usaha Sistem OS akan Memampilkan secara Otomatis NIC Nama Nah Jadi pastikan Kalau Teman-teman Menggunakan NIC itu Kok belum bisa Masuk disini Silahkan nanti Ke Dukcapil Untuk dilaporkan Kalau NIC Teman-teman itu Belum masuk Ke sistem Supaya nanti Dientry Sama Dukcapil Selanjutnya Ini adalah Data usaha Data usaha Datik bagian Memangkupati Lokasi usaha Data usaha Sekala usaha Tinggi resiko Secara otomatis Jika pengisian Data sudah lengkap Dan benar Maka perjanjian usaha Anda akan dapat Diterbitkan Oke Klik Apa ini Dari awal Klik mulai Oke Ini Klik selesai Menunggu Aduh Ini NIC Saya malah muncul Oke Pertama kali Nanti akan muncul Otomatis Yaitu NIC Kemudian Nama Lama Dan seterusnya Itu akan muncul Otomatis Kemudian Teman-teman Wajib Harus membuat NPBP Silahkan Teman-teman Membuat NPBP Dulu NPBP Pribadi Bisa di kantor Pajak Kemudian Memasukkan Emailnya Email yang tadi Apakah Anda Memiliki BPJS Apakah Anda Sudah memiliki BPJS Kesehatan Kemudian Klik Simpan Data Oke Setelah simpan Data Disini Data usaha Tambah Bidang usaha Klik Tambah Kemudian Luas Lahan Usaha Satuannya Meter persegi Kalau tidak salah Ini hanya Berapa ya 8x4 32 32 meter persegi Alamat Hunden 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 Belambangan Belambangan Joko Tirto Sleman Sleman Provinsinya Jelas Yogyakarta Ketek Ketek Yogyakarta Kabupaten Kotanya Sleman Kecamatannya Berbah Kelurahan Joko Joko Kodepos 555 73 Apakah Ketek Sudah Berjalan Sudah Nama Ketek Joko Vlog Gitu Gitu Aja Lo juga Masih Bingung Ini Mengin toko Joko Vlog Gitu Aja Ini Aja Warnet Nah Warnet Joko Vlog Modalnya Berapa Ya Sekitar Berapa 20 Anjuta Nggak Sampai Sih 15 Deskripsi Pilihan Kegiatan Nggak Bisa Ini Deskripsi Kegiatan Usaha Itu Bergerak Di Bidang Jasa Warnet Gitu Aja Warnet Gitu Ya Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Maksudnya Hoho Boi Ini Ini Gak Gak Bisa Ini Klik Masih Error Ya Ini Bentar Bentar Saya Pause Mungkin Saya Salah Memilih Saya Klik Pilih Bidang Usaha Dulu Bidang Usahanya Tidak 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 Dulu Pak Warnet Ada Enggak Internet Ada Enggak Inter Jasa Interkoneksi Internet 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 Sari Foreweeder Bukan Pengembangan 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 Membawai Internet Aktivasi Pengembangan Aplikasi Pengembangan Membawai Internet Jasa Jasa Internet Telepon Untuk Kumpulan Publik Aktivasi Konsulasi Perancang Internet Of Things Jasa Interkoneksi Internet Internet Mungkin Ini Bukan Aduh Ini Taupat Ini Saya cari Dulu Bentar Akhirnya Ketemu Kode Bidang Sasa 61994 Ini Saya cari Di Internet Jadi Untuk Warnet Warung Internet Ternyata Masuk Di Jasa Jual Kembali Akses Internet Nanti Kelompok Yang Cakup Saya Penyelan Jasa Jual Kembali Jasa Kulung Masih Warung Telepon Vaksimail Internet Cafe Jasa Jual Kembali Jasa Komunikasi Lanya Nah Ini Pastikan Teman Teman Bisa Mencari Di Internet Cukup Ditetikkan Ini Aja Klasifikasi Bakul Bakul Lapangan Usaha Warnet Indonesia Apa Kalimatnya Untuk Warnet Ternyata Saya Dapat Kodenya Ini Kemudian Ruang Lingkup Kegiatannya Itu Seluruh Kemudian Bidang Usaha Bidang Usaha Tidak Bidang Usaha Yang Diatur Simpan Sudah Masuk Kemudian Ini Jadi Ini Harus Diisi Dulu Setelah Diisi Baru Klik Kemudian Mengisi Ini Blablabla Kemudian Klik Validasi Resiko Sekala Usaha Anda Atas Giatan Ini Adalah Mikro Tingkat Usaha Kegiatan Usaha Anda Adalah Menengah Sekala Usaha Anda Atas Kegiatan Ini Adalah Mikro Tingkat Resiko Kegiatan Usaha Anda Adalah Menengah Rendah Jadi Rendah Seluruh Suma Tenaga Kerja Indonesia Satu Gitu Aja Kemudian Sudah Ini Bisa Disimpan Enggak Sih Berhasil Data Usaha Anda Berhasil Simpan Validasi Resiko Sudah Sudah Masuk Kemudian Setelah Itu Apalagi Ini Edit Sudah Ya Coba Di Close Oke Sudah Masuk Kemudian Klik Lanjut Ya Kalau Sudah Ini Klik Lanjut Setelah Lanjut Ini Apalagi Ini Ini Nius Nib Nya Harus Ada Permohonan Baru Perubahan Lombang Nah Ini Berarti Perubahan Permohonan Baru Kenapa Nggak Muncul Duh Ini Namanya Masuk Terje Jadi Ketemu Masalahnya Jadi yang pertama saya pilih beranda Kemudian saya klik NIB Mohon maaf bukan NIB Tapi pilih beranda Kemudian pilih perizinan berusaha Kemudian klik permohonan baru Nah setelah itu scroll ke bawah Kemudian disini klik edit Jadi tadi itu ada yang lupa Belum mengklik Selesai ini Saya cari-cari langsung saya close saja Jadi masalahnya hanya ini Belum di klik selesai Kemudian silahkan Tinggal di edit saja Kemudian klik selesai Nah kemudian akan tampil seperti ini Klik lanjut Ketemu sekarang masalah Kemudian di klik disini Kemudian klik proses perizinan Berusaha Apakah untuk kegiatan saya ini Anda sudah memiliki perujuan lingkungan Coba pernyataan mandiri Berahkan undang-undang Jadi belum ya Benar ya Pelaku usaha Jogos Penanto Nomornya belum ada Menjaga keselamatan Jadi tolong dibaca ya Pernyataan mandiri Jadi memang wajib Untuk membuat pernyataan mandiri Untuk yang menengah sedang Saya kan menengah sedang Kita baca pelan-pelan Berdasarkan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang cipta kerja Pelaku usaha Dengan saya sebagai berikut Pertama Menjaga keselamatan Keamanan Kesehatan Dan pelestarian Fungsi lingkungan Kalau ini saya jelas Maksudnya sih Membuka warnet Kalau merusak lingkungan Kan Sukusnya sampah ya Jadi sampah memang betul-betul saya atur Menyatakan Bersedia menjaga keselamatan Oke Bersedia dengan sungguh Melaksanakan pengulangan Pematang lingkungan Oke Bersedia mengikuti pembinaan Dilakukan Menurut kentuan K3 Oke Bersedia menerima sanksi Iya Ya memang Kalau salah ya Bisa menerima sanksi ya Dicentang Demikian Dibuat dengan sebenarnya Dan seterusnya Bersedia memenuhi Standar usaha Menyatakan Bersedia memenuhi persahatan Kerjasama dengan telekomunikasi Ya ini sudah ini Bersedia memenuhi ketentuan filtering Oh ya ini jelas Warnet saya itu Open ya Tidak saya sekat-sekat Dan seterusnya Dibaca Kemudian dicentang Tata ruang Kegiatan Kegiatan saya Dibuat dengan tata ruang Oke Kami ada usaha mikro Ya memang Gak sebanyak inilah Demikian Dicentang Pernyataan Kesanggupan Pembangunan Dibuat lingkungan Hidup Ini gak ada masalah Dicentang semua Lur Kemudian klik lanjut Dengan ini Saya menyatakan Bahwa data informasi Ini saya buat Oke Ya Saya cintang Terbitkan Perjalanan berusaha Alhamdulillah Langsung jadi Saudaraku Nah harusnya langsung jadi Nah cita NIB Sudah jadi selesai ini Klik Kalau mau nyetak Silahkan Oke silahkan Ini gak saya Cetak Yang penting ini NIB nya Oke Intinya ini Saya sudah memiliki Nomor INB Ya Nomor INB nya ini Kemudian Namanya Ya Kemudian Nomor INB Berusaha ini Lampirannya ini Oke Beres Selanjutnya saya cita Print Saya menggunakan Kertas Suara ya Saya menggunakan Volume Aja lah Skalanya Default Kemudian Saya print Oke Oke teman teman Itu caranya Membuat NIB Atau Usaha Mikro Kecil Yang nanti teman teman Bisa digunakan Untuk Mendaftar Stimulus Yang pertama Yang kedua Supaya Kita terdata Di pemerintahan Sehingga Kalau nanti Pemerintah Ada pelatihan Pelatihan Itu nanti Kita bisa Dikut Sertakan Sehingga Kita akan Menambah Ditambah Wawasannya Mungkin itu ya Teman teman Untuk tutorial Pembuatan Surat Ijin Usaha Yang full Online Bisa dikerjakan Oke Semoga bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Tetap Sehat Ya Terima kasih